Selamat datang di Rai Channel, jangan lipas subscribe, like dan komen, berita terkini. Selamat dan rohaya lama tak terdengar kabarnya, tetangga belak-belakan soal kondisi keduanya saat ini. Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebahkan oleh pernikahan pasangan suami dan istri, Pasutri. Nama Pasutri itu kemudian menjadi viral di sosial media. Keduanya menjadi heboh karena terkait umur keduanya. Banyak yang masih tak percaya jika pemuda itu menikahi seorang nenek. Seiring waktu pernikahan itu akhirnya membuat kagum. Banyak yang mengatakan pemuda itu tak melihat kecantikan wanita semata. Alasan pemuda itu pun membuat orang bersimpati. Dirawat berbulan-bulan oleh si nenek saat dirinya sakit. Membuat pemuda itu timbul rasa sayang. Hingga berujung kepernikahan. Itulah cerita dari selamat 16 tahun, pemuda asal desa Karangendah kecamatan Lengkiti Kabupaten Nogan Komeringulu Provinsi Sumatera Selatan. Ia menikahi nenek rohaya 71 tahun. Di mata selamet, rohaya merupakan sosok wanita yang berarti baginya. Terlebih saat ia mengalami sakit malaria selama satu bulan rohaya lah yang merawat dirinya. Saya tidak tahu kalau tidak ada bibik saya akan jadi apa. Beliaulah yang merawat saya, kami menikah tidak ada paksaan. Kami sama-sama cinta, ujar selamet. Dengan pernikahan ini, kata selamet mereka akan saling menjaga. Ia mengaku akan saling mencintai sampai aja menjemput. Kami akan saling menjaga, katanya. Sementara rohaya sendiri membenarkan jika selamet pertama kali mengajak menikah. Awalnya ia ragu, namun setelah mendengar penjelasan selamet ia menerima hal itu. Dia bilang cinta mati. Kami sama-sama cinta, kata rohaya ke depan jika ada modal akan berkebun padi. Sementara belum ada ini mereka akan seperti biasa mengambil lupahan berkebun. Kami menikah tidak ada paksaan. Kami memang saling suka dan cinta. Setelah menikah ini kami akan tinggal di rumah ini, anak-anak saya sudah berkeluarga dan tidak tinggal di rumah lagi, ceritanya. Sejak hebohnya berita itu banyak orang yang terus mengikuti perkembangan berita pernikahan Nien Ekrohaya. Sempat menjadi viral di dunia maya, pasangan beda generasi tersebut akhirnya diundang langsung ke Jakarta untuk menghadiri acara hitam putih yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan Cika Jesica. Nama pasangan beda generasi itu pun sedikit memudar seiring berjalannya waktu. Sempat menjadi artis dadakan, kini Selamet dan Nien Ekrohaya mempunyai aktivitas rutin bersama di desanya. Ya, Selamet kini sangat tekun menjalani profesi sebagai petani padi di desanya. Keadaan Selamet dan Ibu Rohaya sekarang baik dan sehat, kata Ketua RT Setempat Siswoyo. Melalui wawancara lewat pesan SWOT Message Service SMS, Siswoyo menjelaskan jika Selamet sekarang bersama-sama Nien Ekrohaya menanam padi di sebuah ladang. Ibu Rohaya dan Selamet sekarang sama-sama menanam padi, katanya. Seperti halnya pasangan pada umumnya, pasangan Selamet dan Nien Ekrohaya juga amat pandai dalam menjalin kebersamaan. Terbukti dari keseharian mereka yang selalu bersama menjalankan pekerjaan sebagai petani padi di desanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.